Tiba-tiba Hasto langsung menyatakan atau menyinggung otoriter atau gaya otoriter orang baru di saat akan adanya putusan soal kemahagugatan batas usia di MKR. Ya, saya kira ini memiliki dua potensi kemungkinan ya. Yang pertama misalnya, Hasto sangat mungkin sudah mendapatkan informasi terkait dengan putusan di Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan gugatan ampang batas usia Cawapres yang mungkin akan digulirkan di 2024. Dan sidiran keras itu bisa saja informasinya adalah bahwa gugatannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga Gibran Raka Buming sebagai putra Presiden Jokowi punya kesempatan untuk masuk dalam bursa Cawapres. Yang kedua, Hasto mendengarai bahwa pengkabulan gugatan ampang batas usia itu ternyata tidak berpihak PPD Perjuangan. Dalam artian bahwa walaupun sama-sama bahwa Gibran bisa masuk dalam bursa Cawapres ternyata bukan menjadi Cawapresnya Ganjar Pranowo yang diusung oleh PPD Perjuangan tetapi mungkin diusung oleh Gerindra dan koalisinya, Koalisi Indonesia Maju mendampingi Prabowo Subianto. Ini kan sebenarnya sejalan dengan beberapa statement bahkan deklarasi yang dilakukan oleh Partai Gerindra di tingkatan DPC termasuk juga politisi-politisi dari Gerindra. Jadi nuansa kritik terkait dengan iklim demokrasi kita seperti kembali ke era otoriter itu dalam kaitan itu. Padahal sebenarnya lebih buruk. Dalam artian lebih buruk itu kalau kita bicara otoriter di Indonesia siapa? Soekarno? Soekarno otoriter. Tetapi pada saat Soekarno memimpin, kita bisa lihat bahwa pejabat-pejabat publik, elit-elit politik di Indonesia di masa awal itu tidak ada keluarga Soekarno. Lalu yang kedua, masa otoriterianism itu adalah di era Soekarno. Ini pun sama. Tidak ada kemudian elit-elit politik di era Soekarno itu adalah keluarga dari Soekarno sendiri. Jadi justru mulai ada pengaruh keluarga masuk itu justru di era Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Bagaimana kemudian putrinya masuk dalam kabinet kan kira-kira begitu. Jadi kritikan khasnya sebetulnya bukan soal kembali ke masa otoriternya tapi justru ini otoriter baru. Di mana kemudian nepotisme itu dibalut dengan legalitas dalam artian konstitusi mengizinkan tapi konstitusi itu tidak memberikan peluang adanya distribusi kekuasaan yang menyebar secara merata. Saya rasa itu saja sebetulnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medkom.id. makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV X10 sekarang!